bologi, bologi, bolog nice hello guys welcome back to my channel, balik lagi di channel selice dan kali ini aku lagi di parkiran indosemen ngapain lagi kalo ga nemenin suami tercinta yang crunchy, Gian jadi Gian lagi kerja disini dan aku diajakin buat nungguin di mobil baik ya, diajakin buat nungguin di mobil jadi daripada aku bosen ya di mobil aja jadi aku bakal ngajakin kalian jalan-jalan drive thru KFC yeay, dalam ke KFC guys, bener banget jadi ini akan jadi konten pertama aku drive thru KFC di channel selice karena sebelumnya aku belum pernah drive thru KFC sama sekali paling MACD, karena KFC tuh jarang banget drive thru nya di Jakarta jadi aku jarang, bahkan ga pernah, jadi ini pertama kali dan karena di Citrep itu deketnya Cibubur, di Cibubur tuh ada KFC drive thru jadi aku penasaran gimana ambience nya kalo misalnya drive thru KFC langsung aja kita jalan kesana, bukan jalan kaki, maksudnya nyetir kesana, oke? see you there dah siap, aku udah di depan KFC dan liat tuh ada drive thru nya guys aku udah lapar banget dan udah siap buat drive thru selamat siap iya, mau aku KFC yang crispy, satu, dada ayam crispy, dada satu sama makasih 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 ya, udah semua ya? ya makasih oke, jadi aku tuh pesen dua ayam KFC satu nasi sama satu spaghetti guys dan totalnya Rp59.500 plus free KFC soup oke, kita makan sekarang oke guys, jadi aku tuh pesen dua jenis ayam yang paha ini yang original terus yang dada ini yang crispy buka dulu sos sambal dan biasanya kalo aku makan KFC ini nasinya aku gigit-gigit gitu terus ayamnya aku bawa gini aja makan gitu guys kita makan yang original dulu ya oh iya, bagi kalian penyuka KFC kalian lebih suka mana? KFC yang original atau yang crispy? komen di bawah ya hmmm hmmm, yummy hmmm, enak banget kalo aku lebih suka yang crispy karena kulitnya tuh bener-bener renyah banget tapi emang yang original ini dia bumbunya tuh khas banget guys menggunakan resep rahasia hmmm 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 hmmm, perfect hmmm, dan yang original emang gak kalah enak sama yang crispy cuma dia bener-bener harus dimakan panas-panas kalo enggak itu kulitnya tuh bener-bener lembek gitu jadinya hmmm 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 butami KFC tuh nggak sesering snack di ngeluarin menu baru guys ya nggak sih jadi aku tuh jarang nge-vlog drive-thru KFC salah satunya selain jarang juga itu jadi nggak sesering itu ngeluarin menu baru gitu Nah sekarang aku mau makan yang crispy Wow Wow guys emang sih yang crispy ini kelihatan lebih berminyak dan ada pedasnya dikit cuma enaknya tuh enak banget aja emang sih kalau ayam aku tuh suka banget KFC karena crunchy nya kulitnya tuh kayak nggak ada yang ngalahin gitu enak banget enak banget tapi dulu perasaan KFC tuh suka ngeluarin menu baru kayak rasa telur asin, rasa keju terus rasa coklat, kalian inget gak sih? dan waktu awal aku di youtube aku inget aku nge-review yang rasa telur asin guys kalian bisa lihat disini kalau kalian belum lihat tapi abis itu kayak lagi jarang ngeluarin yang baru-baru lagi terus aku pernah ngobain kulit ayamnya KFC dan itu jauh dari ekspektasi aku juga pernah nge-review kalian bisa lihat disini jauh lebih enak kalian makan kulitnya langsung kayak gini gak tau kenapa rasa kulit ayam KFC yang dijual terpisah waktu itu kayak agak jauh bahkan jauh banget sih dari rasa kulit ayam yang KFC biasanya gitu yang jadi satu sama ayamnya ini jauh banget terus dulu tuh KFC sempet ada menu yang serba 5 ribu doang kayak minumannya pagi dan yang lain-lain cuma 5 ribu aja aku gak tau sekarang masih ada gak ya menu kayak gitu coba komen di bawah deh crispy banget gak sih crispy-crispinya makan dan dulu satu-satunya fast food terkenal waktu aku di Bontang tuh kayak KFC guys yang ada disana Magdi tuh gak ada kejahatnya gak ada gitu gak tau ya jaman sekarang gimana kalau ada yang ke fast food Bontang coba kasih tau deh kita lanjut ke spaghetti oke sekarang kita lanjut ke spaghetti dan spaghetti-nya murah guys cuma 9 ribu aja what lihat deh guys tuh aku tuh suka banget spaghetti bolognyi bolognyi bolognice ya itulah cukup enak cuma tomatnya bener-bener kuat banget rasanya jadi bagi yang gak suka tomat kayaknya gak akan suka spaghetti KFC tomatnya berasa banget tapi oke banget untuk harga 9 ribu guys itu bener-bener di pinggir jalan jadi agak berisik wah ini makin mantep kalau dikasih kiss ya guys kayaknya last bite ya guys last bite minum ya minum jadi kalau aku order fast food itu kayak rasanya makin lengkap aja kalau pakai soda atau cola gitu loh ada yang sama gak oke deh guys thank you so much for watching kalau misalnya kalian suka drive-thru kayak gini komen di bawah ya terus kira-kira drive-thru apalagi aku apakah ada drive-thru lainnya yang aku belum tahu selain KFC dan MACD dan IKEA dan yang lain-lain yang aku udah bikin komen juga di bawah ya dan thank you so much for watching everyone don't forget to like komen share video ini ke teman-teman kalian dan juga subscribe dan bye see you on the next video bye shell lovers